yang juga dilakukan kemarin dan hari ini. Untuk kasus yang ini, Pak Saud yang akan memberikan informasinya pada teman-teman semua. Pemimpin silakan Pak Saud. Yang saya sampaikan adalah mengenai dugaan swap terkait dengan proyek dan jabatan pada pemerintah Kota Medan tahun 2019. Pertama, kami belum menyampaikan bahwa berikut adalah terkait informasi mengenai kegiatan tangkap tangan yang kita lakukan Selasa dan Rabu 15 dan 16 Oktober 2019 di Medan, Sumatera Utara. Kegiatan tangkap tangan ini berkaitan dengan dugaan perlima swap terkait dengan proyek dan jabatan oleh Wali Kota Medan 2014-2015 dan 2016-2021. Wali Kota Medan menjadi kepala daerah yang ke-49 yang ditangkap tangan oleh KPK dan menjadi kegiatan tangkap tangan Medan ini merupakan tangkap tangan yang ke-21 untuk tahun ini. Kedua, KPK sangat menyesalkan terjadinya swap dari organisasi perangkat daerah, kepala daerah hanya untuk memperkaya diri sendiri dan dinilai malah mencederai kepercayaan rakyat yang diberikan para penyelenggara negara yang kemudian malah menggunakan uang yang seharusnya untuk rakyat untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam tangkap tangan kemarin kami mengamankan lima orang di Medan di Jawa Mata Utara yaitu pertama TDE Wali Kota Medan 2014-2015 sampai dengan 2016-2021. kemudian SFI, Kepala Subbagian Protopoler Kota Medan kemudian IAN, Kepala Dinas PUPR Kota Medan APP, Ajudan Wali Kota Medan SSO, Ajudan Wali Kota Medan Mengenai kronologis dapat kami sampaikan bahwa tim mendapatkan informasi adanya permintaan uang dari Wali Kota Medan untuk menutupi ekses perjalanan Dinas Wali Kota bersama jajaran pemerintah Kota Medan ke Jepang diketahui Wali Kota membawa serta keluarganya pada perjalanan Dinas tersebut untuk kemudian sebagaimana SFI selaku Kasubag Protopoler Wali Kota Medan yang juga ikut serta dalam perjalanan Dinas Wali Kota ke Jepang menyanggupi dan berusaha memenuhi permintaan tersebut permintaan ekses perjalanan kelebihan biaya SFI kemudian menghubungi beberapa kepala Dinas di lingkungan pemerintah Kota Medan untuk meminta kutipan dana untuk menutupi dana APBD yang sebelumnya digunakan dalam perjalanan Dinas tersebut selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2019 IAN, Kepala Dinas PUPR Kota Medan bersedia memberikan uang sebesar 250 juta uang tersebut diberikan melalui transfer sebesar 200 juta dan 50 juta diberikan secara tunai setelah memastikan adanya transaksi pemberian uang dari KADIS PU ke APP selaku Ajudan TDE APP Ajudan TDE pada hari yang sama tim langsung bergerak untuk mengamankan orang tersebut pada kepukul 20 tim mengejar AMD seorang Ajudan setelah mengambil uang tunai 50 juta di rumah IAN namun tidak berhasil mengamankan AMD dia malah kabur setelah berusaha menabrak tim yang bertugas di lapangan ketika itu tim kemudian bergerak ke rumah IAN dan mengamankan yang bersangkutan pada pukul 21.30 WIB sekitar pukul 23 WIB tim bergerak ke sebuah rumah sakit di Kota Medan di mana TDE sedang melakukan fisioterapi tim kemudian mengamankan APP yang sedang mendampingi TDE di rumah sakit Rabu dini hari pukul 1.30 WIB tim bergerak ke kantor Wali Kota Medan dan mengamankan SSO berserta uang tunai sebesar 200 juta di laci kabinet di ruang protokolar terakhir tim mengamankan SEP di rumah pukul 11 WIB Rabu 11 Oktober 2019 5 orang diamankan tersebut kemudian diterbang ke Jakarta TDE tiba di gedung merah putih pada Rabu 16 Oktober 2019 pukul 11.50 dan SSO dan IAN tiba pukul 15.10 terakhir SEP dan APP tiba pukul 20.05 WIB perihal konstruksi perkara disampaikan diduga telah terjadi pertama TDE merupakan Wali Kota Medan Periode 2016-2021 dilantik pada 17 Februari 2016 sebelumnya TDE juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Medan di sisa Periode 2010-2015 sejak 18 Juni 2014 untuk menggantikan Wali Kota sebelumnya yang juga terkena kasus korupsi B. pada tanggal 6 Februari 2019 TDE sebagai atasan langsung mengangkat IAN sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum di Pemerintah Kota Medan setelah pelantikan IAN TDE diduga menerima sejumlah pemberian uang dari IAN IAN memberikan sejumlah sebesar 20 juta setiap bulan pada periode Maret sampai Juni 2019 pada tanggal 18 September 2019 IAN juga memberikan uang senilai 50 juta kepada TDE berikutnya pada Juli 2019 TDE melakukan perjalanan Dinas ke Jepang didampingi beberapa Kepala Dinas di lingkungan pemerintah Kota Medan perjalanan Dinas ini dalam rangka kerjasama sisi-sisi antara Kota Medan dengan Ichikawa di Jepang dalam perjalanan Dinas tersebut di luar rombongan pemerintah Kota Medan TDE mengajak istri dua orang anak dan beberapa orang lainnya yang tidak berkepentingan di luar TDE bahkan memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama 3 hari di luar waktu perjalanan Dinas di masa perpanjangan tersebut keluarga TDE didampingi oleh kasubah protokol pemerintah Kota yaitu SFI akibat keikut sertaan pihak-pihak yang tidak berkepentingan terdapat pengeluaran perjalanan Dinas oleh Kota yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dibayarkan oleh APBD sehingga pihak foreign travel kemudian menagih sejumlah pembayaran tersebut kepada TDE TDE kemudian bertemu dengan SFI dan memerintahkannya untuk mencari dana dan menutup ekses dana atau kelebihan dana non-budgeted budget dalam perjalanan ke Jepang tersebut senilai sekitar 800 juta rupiah Kadis PPU-FPR mengirim 200 juta ke wali kota atas permintaan protokoler untuk keperluan pribadi wali kota berikutnya pada tanggal 10 Oktober 2019 SFI menghubungi APB, Aju dan TDE dan menyampaikan adanya keperluan dana sekitar 800-900 juta untuk menutupi pengeluaran di Jepang SFI kemudian membuat daftar target kepala-kepala dinas yang akan dimintakan kutipan dana termasuk diantaranya adalah Kadis-Kadis yang ikut berangkat ke Jepang dan IAN meskipun tidak ikut berangkat ke Jepang diduga IAN dimintai uang tersebut karena diangkat sebagai Kadis PU oleh TDE berikutnya kami sampaikan di dalam daftar tersebut IAN ditargetkan untuk memberikan dana sebesar 250 juta kemudian pada tanggal 13 Oktober 2019 SFI menghubungi IAN untuk meminta bantuan dana sebesar 250 juta keesokan harinya IAN menghubungi SFI dan SFI menyampaikan untuk mentransfer dana tersebut ke rekening atau senama kerabat dari APP kami sampaikan berikutnya pada tanggal 15 Oktober 2019 IAN mentransfer 200 juta ke rekening tersebut dan melakukan konfirmasi kepada SFI SFI kemudian bertemu dengan APP dan menyampaikan bahwa uang sebesar 200 juta sudah ditransfer ke rekening kerabatnya APP menghubungi kerabatnya dan meminta agar uang diserahkan ke rekan APP sesama ajudan wali kota yang kemudian disimpan di ruangan bagian protokoler pemerintah kota Medan salah satu ajudan wali kota Medan yang lain yaitu AND kemudian menanyakan kepada IAS tentang kekurangan uang sebesar 50 juta yang disepakati IAN menyampaikan untuk mengambil uang tersebut secara tunai di rumahnya pada hari yang sama sekitar pukul 20 WIB AND datang ke rumah IAS untuk mengambil uang 50 juta yang ditujukan kepada TD di saat perjalanan di rumah dari rumah IAS kenderaan AND diberhentikan oleh tim KPK untuk diamankan beserta uang tersebut pada saat kenderaan AND dihampiri oleh petugas KPK yang telah menunjukkan tanda pengenal AND memundurkan mobilnya dengan cepat sehingga hampir menabat petugas KPK yang harus melompat untuk menyelamatkan diri AND kemudian kabur bersama uang 50 juta tersebut dan belum diketahui peradaannya hingga saat ini maksudnya sehingga detik ini setelah melakukan pemeriksaan dalam batas waktu 24 jam segimana diatur dalam puhak dilanjutkan dengan gelar perkara maka disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi dengan penemuan uang terkait dengan proyek jabatan Wali Kota Medan 2014-2015 dan 2016-2021 KPK meningkatkan penanganan perkara penyidikan dan menetapkan 3 orang terbagi tersangka diduga sebagai pemberi IAN Kepala Dinas PYR Kota Medan diduga sebagai penerima TDI Wali Kota Medan 2014-2015 dan 2016-2021 SFI Kepala Bagian Berikut sebagai menerima adalah SFI sebagai Kepala Bagian Protokol Kota Medan Pasal yang disangkakan sebagai pihak terduga TDI SFI disangkakan melanggar Pasal 12 huruf A dan huruf B atau Pasal 11 Undang-Undang No. 3199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20-2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juntuh Pasal 55 ayat 1 ke 1 KAHUAP Juntuh Pasal 64 ayat 1 ke 1 KAHUAP Sebagai pihak diduga pemberi ialah IAN disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau Pasal 13 Undang-Undang No. 3199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20-2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juntuh Pasal 64 ayat 1 ke 1 Kami mengimbau kepada AMD dimanapun Anda sedang berada seorang ajudan itu segera menyerahkan ke KPK dan bawa uang itu yang 50 juta ke KPK Terima kasih Terima kasih Pak Saud Baik teman-teman Sekarang kita akan melihat barang bukti dari hasil tangkap tangan di Kota Medan kemarin dan hari ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik teman-teman kita lanjutkan lagi Masih kuat Masih ada dua pengembangan kasus lagi Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Basaria Ini terkait dengan pengembangan kasus Dugaan suap terkait pemberian fasilitas dan perizinan di Lapas Suka Miskin, Bandung Pada Ibu saya persilahkan Terima kasih Mbak Iye Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam rekan-rekan semuanya Yang berikutnya saya akan membaca Ini tentang pengembangan OTT Ini dugaan suap yang terkait dengan Fasilitas atau perizinan keluar Kasus dilapas 1 Suka Miskin Ini yang terjadi pada bulan Juli 2018 yang lalu Lembaga Pemasarakatan atau kita singkat dengan Lapas dan Rumah Tahanan atau Rutan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan Selain fungsi sebagai tempat untuk melaksanakan penghukuman Lapas juga berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana Jadi harapannya setiap orang yang keluar dari Lapas Untuk tidak melakukan perbuatan yang sama Adanya peristiwa operasi tangkap tangan tahun 2018 di Suka Miskin Membuktikan bahwa praktek suap dan gratifikasi oleh napi Yang berada di Rutan atau di Lapas Masih tetap terjadi Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Lidbang KPK Risiko suap terjadi Antara lain Ijin yang diberikan kepada Para napi tipikor Termasuk izin sakit Antara lainnya Risiko suap jual beli Fasilitas di dalam sel Yaitu jual beli Termasuk juga ini kamar-kamar Yang diberi fasilitas mewah Kemudian lemahnya Pengawasan dalam proses pekunjungan Keluarga maupun pihak lain Terutama yang menyangkut High profile visitor Yaitu politisi-politisi yang datang Ketempat tersebut Di luar jam kerja Dan juga pejabat atau orang-orang berpengaruh lainnya Serta lemahnya Mekanisme pengawasan di Lapas Menjadi celah Masuknya barang yang dilarang Seperti alat-alat komunikasi Dan uang tunai Untuk itu KPK Berekomendasikan Dibangunnya Lapas khusus Untuk korupsi itu Diadakan di Nusokambangan Dengan beberapa pertimbangan Antara lain Karena keterbatasan akses Keluar Nusokambangan Penyalahgunaan izin Keluar atau untuk berobat Menjadi minim Dan menghilangkan risiko Masuknya barang terlarang Kedalam Lapas tersebut Rekan-rekan semuanya Saya akan masuk Untuk perkara pokok Yang dikembangkan Oleh tim penyidik kita Yaitu Pengembangan penyidikan perkara Yang diawali dengan kegiatan tangkap tangan Yang dilakukan KPK Pada tanggal 20-21 Juli 2018 Di Bandung dan Jakarta Dalam kegiatan tangkap tangan tersebut KPK mengamankan 6 orang Dan barang bukti Berupa 1 unit Mitsubishi Trion Exit Hitam Dan 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Pajero Sport Dakar Hitam Selain mobil Tim mengamankan uang Sebesar 280 juta Dan 1.410 dolar Dolar Amerika Dalam kegiatan tangkap tangan tersebut KPK menetapkan 4 tersangka Dari gunsur kepala lapas Stap lapas Dan 2 narapidana Kasus korupsi Dan pidana umum 4 orang tersangka tersebut Telah dinyatakan bersalah Dan dipidana di pengadilan negeri tipikor Jawa Barat Kemudian Dari pengembangan penyelidikan Ditemukan sejumlah fakta baru Tentang dugaan keterlibatan para pihak KPK membuka penyelidikan baru kemudian Dari hasil pengembangan tersebut Hingga ditemukan bukti permulaan yang cukup Dan meningkatkan perkara kepenyelidikan Jadi kasusnya adalah Kasus tindak pidana korupsi Pemberian dan penerimaan hadiah Atau janji terkait Pemberian fasilitas Atau perizinan keluar lapas Kelas 1 yang berada di Suka Miskin Dalam penyelidikan tersebut Sekaligus ditetapkan 5 orang tersangka Yaitu Pertama adalah WH WH ini adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Suka Miskin Sejak Maret 2018 Kemudian yang kedua DHA Juga Kepala Lembaga Pemasyarakat Suka Miskin 2016 Sampai dengan Maret 2018 Jadi Pertama ini ketangkap dulu Kemudian digantikan oleh WH Lalu yang ketiga adalah RAJ Direktur Utama PT Glory Karsa Abadi Dan yang keempat adalah TCW TCW ini warga binaan Dan FA juga warga binaan FA ini sudah meninggal Pada saat proses penyelidikan berjalannya Pasal yang disangkakan kepada para tersangka Adalah sebagai berikut Tersangka WH dan DHA Sebagai Kepala Lapas Disangkakan melanggar pasal 12 Kurup A Atau pasal 12 Kurup B Atau pasal 11 Dan pasal 12 B besar Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Sebagai mana diubah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 64 Ayat 1 KUHB Kemudian tersangka TCW dan FA Disangkakan melanggar pasal 5 Ayat 1 Hurup A Atau pasal 5 Ayat 1 Hurup B Atau pasal 13 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 64 Ayat 1 KUHB Tersangka RAJ Disangkakan melanggar Disangkakan melanggar pasal 5 Ayat 1 Hurup A Atau Pasal 5 Pasal 5 Ayat 1 Hurup B Atau pasal 13 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah Dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Kemudian konstruksi perkara Diduga telah terjadi Saya akan jelaskan satu persatu Untuk tersangka TCW dan DHA Tersangka TCW menjadi warga binaan Dilapas Suka Miskin Bandung Sejak 17 Maret 2015 Dengan pidana 7 tahun Terkait penyuapan dan Dalam penanganan sengketa pilkada Kabupaten Lebak Tahun 2013 Di Mahkamah Konstitusi Dilapas Suka Miskin TCW ini memiliki pendamping Yang bertugas mengurus Segala keperluan TCW Di antaranya Ijin berobat keluar lapas Mengurus kebutuhan sehari-hari Membantu komunikasi Dan negosiasi Dengan pihak lapas Bahkan berkomunikasi Dengan pihak swasta di luar lapas TCW mengenal tersangka DHA Pada 2017 Dan WH Pada 2018 Sebagai kepala lapas Suka Miskin Pada periode jabatannya masing-masing Selama ditempatkan di lapas Suka Miskin Saya ulangi Selama ditempatkan di lapas Suka Miskin Periode 26 September 2016 Sampai dengan 14 Maret 2018 TCW diduga telah membeli Mobil Toyota Kijang Innova Putih Dengan nomor polisi D10CAT Kepada DHA Kepada WH Selama periode 14 Maret Sampai dengan 21 Juli 2018 TCW diduga telah memberikan Uang juga sejumlah 75 juta Pemberian-pemberian tersebut Diduga memiliki maksud Untuk mendapatkan kemudahan Ijin keluar lapas Dari DHA dan WH Saat menjadi kas lapas Suka Miskin Ijin yang berusaha Didapatkan adalah Ijin berobat keluar lapas Maupun izin luar biasa Tersangka WH Yang kedua Tersangka WH Sebagai kepala Sebagai kepala lapas Suka Miskin Tersangka WH Memiliki kewenangan Mengeluarkan izin tertulis Untuk mendapatkan perawatan Lebih lanjut di rumah sakit Dan mengeluarkan izin keluar lapas Dalam hal-hal Luar biasa Jadi ini disebut dengan Ijin luar biasa Kepada warga binaan Sesuai dengan Pasal 17 Dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 99 Sebagaimana telah diubah Dengan peraturan pemerintah Tahun 2012 Tentang syarat Dan kata cara Pelaksanaan Hak warga binaan Pemasarakatan Sekitar bulan 2018 WH Sebagai kalapas Mulai mengenal Seseorang Warga binaan Yang kemudian Dia panggil Ke ruangannya Sebelum kemudian Dalam pertemuan tersebut Ia menanyakan Tentang ketersediaan Mobil jeep Yang dimiliki Oleh warga binaan tersebut Untuk dipakai Oleh WH Pertamanya Jadi dipinjam Kemudian Warga binaan tersebut Kemudian mengatakan Kepada WH Bisa menggunakan Mobil Chip Miliknya Sepekan kemudian Mobil tersebut Diantar ke lapas Suka Miskin Beserta BPKB Dan Sejak saat itu WH menggunakan Mobil tersebut Sebagai kenderaan Sehari-hari Awal Mei 2018 WH Memerintahkan Untuk melakukan Proses balik nama Dari yang Semua Atas nama Salah satu Warga binaan Di lapas Suka Miskin Kemudian Di balik nama Menjadi Atas nama Salah satu Pembantu Di rumah Mertuanya WH Dua bulan Kemudian Atau sekitar Juli 2018 Proses balik Nama tersebut Atas Mobil Toyota Land Cruiser Hardtop Warna hitam Telah selesai Meskipun Mobil tersebut Bukan atas Nama WH Hingga Saat itu Mobil masih Dalam Penguasaan WH WH Tidak Melaporkan Penerimaan Gratifikasi Berupa Dua unit Mobil Dalam jangka Waktu 30 hari Kerja Kepada KPK Sebagaimana Diatur Di dalam Ketentuan Pasal 12C Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Yang ketiga Tersangka RAJ Tersangka RAJ Adalah Seorang Direktur Utama PT GKA Dan PT FBS Yang Telah Bekerjasama Dengan Beberapa Lapas Sebagai Mitra Koperasi Dan Mitra Kerjasama Pembinaan Warga Binaan Salah Satunya Adalah Lapas Sukamiskin Yang ada Di Bandung Sekitar Maret 2018 Tersangka WH Kalapas Sukamiskin Meminta RAJ Mencarikan Mobil Pengganti Yang Lebih Besar Dia Diminta Untuk Membeli Mobil Toyota Milik Dia Digantikan Seharga 200 Juta Jadi Tukar Tambah Atas Permintaan Tersebut RAJ Menyanggupi Untuk Membeli Mobil Mitsubishi Pajero Sport Warna Hitam Senilai 500 Juta Dan Dia Juga Menyanggupi Membeli Toyota Innova Milik WH Seharga 200 Juta Kemudian RAJ Menelpon WH Untuk Menanyakan Plat Nomor Yang Diinginkan WH Untuk Mobil Mitsubishi Pajero Sport Warna Hitam Tersebut WH Juga Pernah Bertanya Kepada RAJ Terkait Waktu Penyerahan Mobil Mitsubishi Pajero Tersebut Dan Kemudian Diberitahukan Mobil Mitsubishi Pajero Tersebut Sudah Dipesan RAJ Juga Menyampaikan Agar WH Untuk Membayar Cicilan Setiap Bulannya 14 Juta Namun WH Keberatan Membayar Cicilan Sehingga Akhirnya RAJ Yang Menyangupi Untuk Membayar Cicilan Mobil Tersebut Pada 28 Juni 2018 Terjadi Penyerahan Mitsubishi Pajero Warna Hitam Tersebut Dari RAJ Kepada WH Selanjutnya Selanjutnya Yang keempat Yaitu Terkait Dengan Tersangka FA Dikarenakan Didapat Informasi Tersangka Meninggal Dunia Saat Penyidikan Sedang Berjalan Yaitu Sekitar September 2019 Maka Perlu Dijelaskan Beberapa Hal Sebagai Berikut Yaitu KPK Akan Mengacu Pada Pasal 77 KUHP Yang Mengatur Bahwa Kewenangan Penuntutan Pidana Hapus Jika Terdakwa Meninggal Dunia Meskipun Pasal 77 KUHP Tersebut Mengatur Di Tahap Penuntutan Namun Karena Tahapan Lebih Lanjut Penyidikan Adalah Penuntutan Sedangkan Kewenangan Penuntutan Hapus Karena Terdakwa Meninggal Maka Secara Logis Proses Penyidikan Untuk Tersangka FA Tidak Dapat Diteruskan Hingga Tahapan Lebih Lanjut Selain Itu Ketentuan Pasal 33 Undang Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tidak Dapat Diterapkan Karena Kasus Ini Adalah Perkara Suap Sehingga Tidak Membuktikan Ada Atau Tidaknya Unsur Kerugian Keuangan Negara Sehingga Dalam Penyidikan Ini KPK Akan Fokus Menangani Perkara Yang Melibatkan Empat Tersangka Lainnya Saja Jadi Tidak Termasuk FA KPK Merasa Telah Berupaya Secara Maksimal Melakukan Tindakan Pencegahan Di Kementerian Hukum Dan HAM Khususnya Terkait Pengelolaan Lembaga Pemasarakatan Sebelumnya Pada Tahun 2007 Sampai 2011 Rekomendasi Kajian KPK Tidak Ditindak Lanjuti Secara Serius Dan Hal Yang Sama Terulang Kembali Pada Kajian 2018 Pasca OTT Dilakukan Dilapas Suka Miskin Kami Sangat Menyesalkan Rendahnya Komitmen Pimpinan Instansi Untuk Melakukan Pencegahan Tersebut Perlu Diingat Tanggung Jawab Melakukan Pencegahan Korupsi Berada Pada Pucuk Pimpinan Instansi Atau Kementerian Jadi Komitmen Yang Penuh Untuk Memperoleh Sistem Internal Menjadi Sangat Penting Jadi Jika Ada Pihak-pihak Yang Mengatakan Bahwa Pencegahan Tidak Berjalan Efektif Hal Tersebut Juga Perlu Melihat Apakah Instansi Yang Memiliki Itikat Baik Pimpinan Pimpinan Masing-masing Intansi Memiliki Itikat Baik Dan Komitmen Yang Benar-benar Untuk Memperbaiki Diri Atau Memperbaiki Instansinya Sendiri Itu Menjadi Pokok Persoalan Ada Istilah Yang Rasanya Tepat Dalam Konteks Ini It Takes To Tango Artinya Kedua belah Pihak Memiliki Tanggung jawab Yang sama Dan Tidak Mungkin Akan Berjalan Jika Salah Satu Tidak Berkomitmen Kami 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 Berharap Kepemimpinan Instansi Instansi Atau Lembaga Negara Berikutnya Memiliki Komitmen Yang Kuat Dalam Pencegahan Korupsi Karena Jika Korupsi Berhasil Dicegah Maka Tidak Perlu Dilakukan Penindakan Saya Ulang Kembali Jika Korupsi Berhasil Dilakukan Melalui Pencegahan Maka Tidak Perlu Dilakukan Penindakan Namun Jika Kejahatan Telah Terjadi Sebagai Penegak Hukum Sudah Barang Tentu KPK Memiliki Tanggung Jawab Untuk Melakukan Penanganannya Sekian Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Bu Basaria Kemudian Teman-teman Ini Yang Terakhir Pengembangan Perkara Kerjasama Pengangkutan Bidang Kelayaran Yang Akan Disampaikan Penjelasannya Oleh Pak Alexander Marwata Silahkan Selamat Malam Saya akan Menyampaikan Terkait Perkembangan Kasus Yang Terkait Dengan Pengangkutan Kupuk Yang Didahului Dengan Kegiatan Tangkap Tangan Pada Tanggal 28 Maret 2019 Pada Saat Itu KPK Mengamankan Dan Menersangkakan PSP IND Dan ASW ASW Ini Sudah Diputus Oleh Pengadilan Dan Sedangkan Untuk Yang Lainnya Persidangan Saat Ini Sedang Berjalan Dalam Proses Penyidikan KPK Mencermati Fakta-fakta Yang Berkembang Di Penyidikan Dan Proses Persidangan KPK Menemukan Dugaan Tindak Penyidikan Melibatkan Pihak Lain Setelah Menemukan Bukti Permulaan Yang Cukup KPK Melakukan Penyelidikan Dan Meningkatkan Status Perkara Kepenyidikan Dengan Satu Orang Sebagai Tersangka Yaitu TAG Selaku Direktur PTHTK TAG Diduga Mengetahui Dan Menyetujui Pemberian Uang Kepada PSP PSP Ini Diminta Oleh Pihak PTHTK Untuk Membantu PTHTK Mendapatkan Kontrak Pengangkutan Atau Distribusi Pupuk PT Pupuk Indonesia Nah Tersangka TAG Diduga Melanggar Pasal 5 Ayat 1 Huruf A Atau Pasal 5 Ayat 1 Huruf B Atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi Seperti Kemudian Terah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi Juntuh Pasal 64 Ayat 1 KUHB Demikian Yang bisa saya Sampaikan Terima kasih Baiklah Teman-teman Itu tadi Ada Empat Yang Sudah Kita Umumkan Dua Kasus Terkait dengan Tangkap Tangan Dan Dua Pengembangan Kasus Yang Sudah Ada Saya Membuka Tanya-jawab Untuk Teman-teman Silahkan Menyampaikan Pertanyaannya Singkat Padat Mario Mario Riana Selamat 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 Terima kasih Atas Kesempatannya Tadi Saya Mau Menanyakan Ke Pak Agus Terkait Kasus BPJN 12 Apakah KPK Sudah Menemukan Adanya Motif Yang sama Seperti Kasus Yang 2016 Januari Tanggal 13 Yang Menyangkut Damayanti Apakah Memang Kasus Pembangunan Proyek Jalan Nasional Ini Juga Dibahas Di Anggaran Di DPR Artinya Apakah KPK Menemukan Adanya Semacam Pengaman Pembangunan Dan Aspirasi Para Anggota Dewan Disana Atau Bahkan KPK Jauh Lebih Dari Sudah Mengetahui Keterlibatan Para Peting PUPR Di Pusat Khususnya Di Jalan Sisi Singamaharaja Jakarta Selatan Atau Seperti Apa Karena Menurut Saya Ada Sedikit Kebelum Tuntasan Terkait Kasus BPJN Sebelumnya Yang di Maluku Maluku Tara Amran Batalipu Itu ya Dari fakta Persidangan Jelas disebutkan Adanya Pemberian Kepada Sek JEM PUPR Amran Membawa Amplok Kantong Besar Berisi 21 Amplok Yang dibagikan Keseluruh Perjambat PUPR Di Singamaharaja Itu pun Belum ada Pengembangan Dan fakta-fakta Lain Persidangan Ablu Khoi Nah Pertanyaan saya Mungkin ada Sinergi antara Apakah ada KPK sudah menemukan Adanya Keterlibatan Para Anggota Dewan DPR Dalam kasus PUPR Ini Terus untuk Yang lain Untuk Yang tadi Kasus Kelpesuka Miskin Mungkin Apakah Penetapan Tersangka Beberapa Orang binan Ini Memang Semacam Skala prioritas Saja oleh KPK Atau Semacam Skala Berita Artinya Sebenarnya Untuk keluar Menjual Fasilitas Ijin Sakit Ijin Keluar Itu Ada Rahasia Umum Di LP Sukamis Itu Tukang Cilong Di depan Itu Tahu Semua Kalaupun Mau Makanya Pertanyaan Saya Apakah Ini Hanya Random Atau Contoh Saja Fuad Yang Sudah Mati Ditetapin Tersangka Amat TGW Yang Akan Dipendam Dalam Sel Yang Saya Rasa Cukup Lama Bakalan Kena Lama Ini Yang Ditetapkan Kembali Menjadi Tersangka Bagaimana Yang Lain Misalkan Jelas Ada Yang Keluar Di Rumah Makan Padang Ada Yang Ke Toko Bangunan Apakah Itu Tidak Tidak Menjadi Kajian KPK Atau Penyelidikan KPK Dan Anehnya Apakah Memang Kekuatan Negara Dalam Negara Di Lapas Sokas Mesti Ini Tidak Diketahui Atau Bahkan Tidak Melibatkan Dirjen PAS Itu Yang Saya Belum Pernah Melihat Adanya Kedalaman Materi Teman Teman Di KPK Untuk Menelisik Sejauh Mana Kayaknya Agak Hebat Juga Tidak Tergoda Atau Bahkan Orang Tahu Itu Lingkaran Lingkaran Mafia Dari Lapas Itu Ke mana-mana Dagang Sabu Paling Aman Dilapas Dagang Ganja Paling Aman Dilapas Anehnya Maksud Saya Kok Tidak Ada Klik Sedikit Pun Sampai Ke Dirjen PAS Atau Memang Ini Yang Enggak Tersentuh Maksud Saya Dua pertanyaan Itu Bisa Coba Di Explore Terima Terima Kasih Satu Lagi Itu Fuat Amin Udah Mati Dipanggil Ruh Nya Itu Gimana Terima Malam Bapak Ibu Mbak Yaya Mungkin pertanyaan saya Tidak Seputar Kasus ini Tapi Tentang Tinggal Berapa Tinggal Sengah Jam Lagi 17 Oktober Undang Undang Revisi Undang KPK Yang Selama Ini Kita Khawatirkan Bersama Ternyata Akhirnya Tetap Akan Berlaku Juga Mungkin Seperti Apa Nantinya Apakah Ini Nanti Akan Juga Menghambat Kinerja KPK Selanjutnya Karena Masih Banyak Tumpang Tindih Diantara Poin Pasal Pasal Yang Ada Di Dalam Revisi Undang KPK Tersebut Walaupun Memang Ada Poin Untuk Izin Dewan Pengawas Untuk Penyadapan Pembedaan Dan Penyitaan Itu Ada Pasal 69D Yang Masih Bisa Belum Berlaku Tapi Kan Tetap Ada Pasal Pasal Lain Yang Juga Berpotensi Menghambat Kinerja KPK Kedepannya Dan Membuat Teman-teman Penyidik Dalam Lebih Berhati Hati Termasuk Poin Pimpinan Nantinya Bukan Menjadi Penyidik Dan Penanganan Perkara Nah Sampai Nanti Desember Nanti Seperti Apa Tindak Lanjutnya Apakah Memang Benar Kinerja KPK Karena Ini Merupakan Pertanyaan Dari Masyarakat Di Luar Juga Sampai Saat Ini Kepercayaan Terhadap KPK Masih Sangat Tinggi Bahkan Melebihi Kepercayaan Presiden Jokowi Sendiri Nah Mungkin Ini Seperti Apa Kemudian Tim Transisi Yang Dibentuk Masuk Masukannya Seperti Apa Untuk Langkah Kedepan Terima Kasih Pak Dua Pertanyaan Dulu 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 Sabir Sabar Sabir Harus Sabar Oke Saya Mencoba Menjawab Yang Kalimantan Mas Mario Atau Dik Mario Yang Kami Terima Informasi Mengenai Ini Memang Cukup Sempit Dan Sempit Tapi Detail Yaitu Terkait Dengan Transaksi Melalui Apa E-banking Jadi Atau Mobile Banking Jadi Oleh Karena Itu Keliatannya Dugaan Anda Tadi Ya Nanti Pasti Terkait Dengan Pengembangan Yang Dilakukan Tim Penyitik Jadi Kalau Sampai Hari Ini Kita Belum Menemukan Indikasi Ini Kaitannya Kemana Ini Jaringannya Kemana Jadi Sementara Kita Hanya Baru Menemukan Kasus Ini Terjadi Pada Satu PPK Bahkan Padahal Di Bale Itu Mestinya Banyak PPK Bukan Hanya Satu Jadi Kita Baru Nemu Kasus Yang Terkait Dengan Satu PPK Tadi Oleh Karena Itu Ini Nanti Terkait Tanya Kemana Kan Kemungkinan Kalau Pola Seperti Itu Terjadi Di Satu PPK Itu Di Bale Itu Ada Beberapa PPK Jangan-jangan Sama Dengan PPK Yang Satu Ini Ini Menjadi Kewajibannya Teman-teman Penyelidik Nanti Mengembangkan Kasus Ini Jadi Kami Belum Sama Sekali Belum Bisa Memberikan Gambaran Ini Kaitannya Kemana Apa Seperti Kasus Siapa Dulu Dama Yanti Itu Sama Kali Belum Bisa Kekana Itu Yang Terkait Dengan Kalimantan Timur Mungkin Berikutnya Yang Terkait Dengan Terima kasih Mas Rio Apa Pak Rio Jadi Bukan Masalah Prioritas Atau Tidak Pada Prinsipnya Semua Kasus Prioritas Kalau Untuk Kita Tapi Yang Pasti Kasus Ini Adalah Kasus Pengembangan Kita Tahu DHA Yang Bersangkutan Itu Adalah Kepala Lapas Pada 2016 Sampai Maret 2018 Kena Kasus Korupsi Kemudian Digantikan Oleh WH Sebagai Kepala Lapas Yang Dalam Waktu 30 Hari Kita Lihat Ada Dua Mobil Di Sana Satu Chip Kemudian Satu Pendambahan Innova Dengan Ini Pak Ciro Lalu Yang Memberikan Ini Sudah Jelas Dan Memang Kebetulan Adalah TCW Jadi Tidak Menarget Anda Yang Memberikan Bukan TCW Bukan TCW Yang Kita Ambil Dan Yang Memberikan Satu Lagi Juga Adalah FA Pada Saat Kasus Ini Dilakukan Dibuka FA Masih Hidup Pak Mario Kita Tidak Tahu Waktunya Kapan Orang Meninggal Tapi Dalam Proses Perjalanannya Yang Bersanggutan Meninggal Itu Makanya Kita Putuskan Itu Untuk Tidak Ditindak Lanjuti Kemudian Masalah Kenapa Dirjen Lapas Tidak Tersentuh Saya Percaya Dan Yakin Penyidik Juga Pasis Melakukan Itu Apakah Ada Aliran Dana Sampai Ke Atas Bisa Iya Bisa Tidak Tapi Sampai Saat Ini Tim Kita Belum Bisa Membuktikan Dan Belum Memperoleh Dua Alat Bukti Itu Untuk Sampai Mengarah Ke Sana Sehingga Yang Kita Pastikan Apa Yang Ada Alat Buktinya Itulah Yang Kita Tingkatkan Kepenyidikan Itu Mungkin Yang Bisa Bisa Sejawab Makasih Atau Mungkin Karena Dimulanya Penyelidikan Atau Ini Karena Tau Ditetapkan Tersangkat Kemudian Pak Amin Meninggal Atau Sejarahnya Dikin Jantung Saya Jawab Pertanyaannya Ini Ananda Triana Ananda Riana Ya Kita Semua Mengetahui Bahwa Berapa 27 Menit Lagi 27 Menit Lagi Revisi Undang Undang KPK Undang Undang Nomor 30 2002 Sesuai Dengan Peraturan Perundangan Meskipun Misalkan Presiden Tidak Menatangani Itu Kan Otomatis Berlaku Kami Tadi Siang Sudah Melakukan Pertemuan Dengan Seluruh Struktural Di KPK Walaupun Sebelumnya Kita Sudah Banyak Pertemuan Banyak Pertemuan Mengantisipasi Hal-hal Yang Akan Diadapi oleh KPK Yang Sangat Krusil Kalau Menyangkut Banyak Pihak Banyak Banyak Orang Di KPK Itu Terutama Yang Terkait Dengan Transisi SDM Itu Yang Kemudian Kita Bicarakan Sudah Jauh-Jauh Hari Dan Tadi Salah Satunya Kita Bicarakan Itu Nah Kemudian Tadi Sampai Pada Suatu Kesimpulan Kita Pun Juga Bertanya Tanya Karena Di dalam Prosesnya Kemudian Juga Ada Apa Namanya Taipo Kemudian Dikembalikan Ke DPR Jadi Kita Belum Tahu Betul Apakah Besok Itu Betul Betul Akan Dundangkan Jadi Kita Belum Tahu Nah Oleh Karena Itu Besok Itu Kita Mau Ngundang Dirjen Peraturan Pendulian Dangan Dari Kumham Untuk Mengetahui Kejelasan Dari Status Undang Undang Itu Tapi Meskipun Begitu Kita Juga Menyiapkan Menyiapkan Perkom Yang Apabila Misalkan Nanti Dirjen Peraturan Pendulian Kumham Ngomong Bapak Itu Berlaku Kemudian Tadi Seperti Anda Sampaikan Kalau Mengenai Diwan Ruang Awas Karena Belum Terbentuk Itu Mungkin Masih Sampai Desember Tapi Kalau Langsung Berlaku Seperti Yang Pimpinan Sudah Bukan Penyidik Sudah Bukan Penuntut Itu Kan Ada Implikasinya Kedalam Nah Oleh Karena Itu Kita Di dalam Perkom Itu Juga Akan Menjelaskan In case Nanti Misalkan Itu Diundangkan Yang Tangan Tangan Seperintik Siapa Itu Tadi Sudah Kita Tentukan Kita Ada Di Dalam Perkom Itu Tapi Meskipun Begitu Kami Menekankan Dua Hal Ya Menekankan Dua Hal Itu Satu Pekerjaan Di KPK Berjalan Seperti Biasa Tidak Ada Yang Berubah Jadi Misalkan Besok Ada Kasus Yang Misalkan Ini Belum Tentu Ya Misalkan Besok Ada Ada Penyelidikan Yang Sudah Manteng Yang Perlu Ada OTT Akan Dilakukan OTT Kemudian Yang Kedua Yang Lebih Penting Kami Masih Berharap Kami Masih Memohon Mudah-mudahan Bapak Presiden Setelah Dilantik Memikirkan Kembali Kemudian Beliau Bersedia Mengeluarkan Perpu Yang Sangat Diharukan Oleh KPK Dan Sangat Diharukan Oleh Orang Banyak Mungkin Poinnya Itu Jadi Yang Pertama Maka akan Bekerja Seperti Biasa Tidak Ada Perubahan Walaupun Kalau Diundang-undang Nanti Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Kalau Begitu Diundangkan Yang Tanda-tanda Seperindik Sudah Diputuskan Tadi Di dalam Perkom Yang Perkom Belum Tanda-tanda Sampai Hari ini Karena Menunggu Klarifikasi Dari Peraturan Perundang-undangan Yang Tanda-tanda Seperindik Nanti Deputi Penindakan Walaupun Kalau Ada OTT Itu Juga Diekspos Di depan Pimpinan 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 Menujui Baru Kemudian Deputi Penindakan Yang Mengeluarkan Seperindik Ya Itu Jadi Kita Bekerja Terbiasa Tidak Ada Perubahan Dan Masih Berharap Tadi Bapak Presiden Mengeluarkan Perbu Cukup Ya Terima kasih Ya Singkat Ya Sabir Dan Ini Yang Terakhir Saya Pak Agus Pak Agus Soal Kasus VWPR Ini kan Bapak Jain 12 Sebelumnya Bapak Jain 9 Sebelumnya Lagi Ada Kasus PAM Jadi Secara Tiga Pusat Ada Tiga Kasus Yang Secara Beningan Di Pak Agus Bapak 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 Itu Sangat Besar Dan Kalau Ini 155 Miliar Ispani Itu Ada 485 Miliar Artinya Total Anggara Terlalu Besar Sekali Dengan Infrastruktur Dan Pengawasan Pemawasan Atau Inspektor Art Lebih Khusus Di Kementerian Keper Itu Kalau Pengawasan Audit Dan Sejenisnya Sesuai Dengan Misalnya Kita Lihat Perpres Tambor 12 Terkait Pengadilan Bangga Bisa Agar Tidak Terjadi Seperti Ini Pak Karena Kan Kalau Dilihat Tiga Kasus Yang Gede 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 Banyak Pak Maksudnya Di Lentang Waktu Rode Ini Pemawasan Menyebutkan Tidak Bisa Hanya KBK Aja Ini Yang Sangat Besar Ini Bagaimana Sebenarnya Agar Panglima Infrastruktur Yang Dibanggarkan Pak Jokowi Tidak Terjadi Lagi Korupsi Dengan Anggaran Infrastruktur Yang Sangat Besar Yang Pertama Yang Kedua Yang Maksudnya Yang Keduanya Ini Kan Pergantian Pemerintahan Meskipun Pak Jokowi Sebagai Kedua Maksudnya Ketika Terjadi Korupsi Yang Sangat Besar Seharus Sensitif Diantara Bumat Saya Sudah Menyinggung Bahwa Pimpinan Instansi Atau Kementerian Apakah Panglima Ini Masih Dalam Artian Seorang Calon Menteri Kementerian BPR Itu Harus Benar-benar Sangat Profesional Misalnya Fokus Kepada Pendidangan Sehingga Tidak Terjadi Korupsi Lagi Jadi Saya Lebih Spesifik Sisi Pencegahan Tidak Hanya Soal Materi Kasus Yang Kedua Untuk Berbahas Itu Kan Aspek Pencegahan Sudah Sampaikan Tapi Kemudian Menteri Yang Sudah Turun Turun Tahta Itu Kan Tidak Melakukannya Saya Spesifik Aspek Itu Pencegahan Korupsi Itu Levelnya Menteri Yang Harus Berjalan Kalau Misalnya Di Kumham Itu Kan Ada Dua Kebijakan Yang Bisa Diambil Dirjen Bahkan Kalah Dengan Sekjen Yang Punya Kewenangan Untuk Menengah Lapas Dan Rutan Bahkan Bisa Menunjuk Apokal Lapas Dan Sebagainya Nah Bagaimana Untuk Ditarah Bagaimana Kriterinya Sehingga Misalnya Rekomendasi KPK Di Biar Pencegahan Korupsi Di Rang Baga Berbesar Rakan Itu Bisa Terjadi Dan Dilakukan Itu Jadi Diambil Nah Apakah Terjadi Penerimaan Penerimaan Sebelumnya Dan Dipakai Untuk Ongkos Politik Kalau Bicarakan KPR Banyak Banyak Orang Membilih Dari Proyek Kemudian Dipakai Untuk Ongkos Politik Dan Terjadi Di Banyak Kasus Dan Sekali Lagi Soal Penjagaan Korupsi Medan Ini Kan Menjadi Atau Provinsi Sumatera Utara Itu Zona Merah Di KPK Dan KPK Sering Turun Tim Pors Mungkin Tiap Hari Kesehatan Dan Kuali Kota Medan Itu Menudah Tanyai Fakta Integritas Bagaimana Melihat Posisi Dari Sisi Aspek Penjagaan Korupsi Jadi Lebih Pertama Aspek Apakah Ada Kuang Dan Sudah Pada Untuk Politik Dan Aspek Penjagaan Untuk Pak Alexander Marwota Pak Alex Bukan Ini Empat Orang Tanya Satu Bukan Empat Kasus Lagi Tidak Maksudnya Ini Satu Pertanyaan Pak Alex Penting Juga Hari Ini Ada Puntutan Indung Bawah Hanibobo Sebelumnya Ada Putusan Juga Asti Winasti Sudah Ingkerah Keputusannya Diputusan Asti Winasti Memang Bersama Sama Dengan Taufiq Nah Di Putusan Itu Juga Dan Pertimbangan Tuntutan Tuntutan Keputusan KPK Menurut JPU Dan Pertimbangan Putusan Itu Ada Dua Bihara Yang Menerima Suat Terbukti Menerima Telah Menerima Tersebutkan Asti Memberikan Bersama Sama Taufiq Kepada Direktur PT Kupuk Indonesia Logistik Pilok Ahmad Hassan Dan Stefan Wang Makelar Kontrak Bersama Dengan Bulu Dan Direktur Terutama Petro Pemegresi Saya Mengenai Status Tiga Orang Ini Bagaimana Pak Terutama Dua Orang Yang Menerima Suat Ya Kan Apalagi Level Direktur Utam Masuk Negara Negara Pak Lamp Dua Terutama Pemegresi Dan Itu Disintai oleh KPK Dan Dituin Dituin Fakta Persidangan Mohon Diperjelas Tiga Orang Pertama Ahmad Biasan Direktur Utama Pilot Kemudian Setelah Terbuang Dia Maklar Kemudian ada satu lagi Saya lupa namanya tapi jabatannya Direktur Utama Ketua Primaya Desik Sebelumnya Direktur SDM Dan Operasional Terima kasih selamat malam Saya jawab duluan Ananda Sabir Kita sebetulnya kan sudah Menyarankan ke pemerintah Antara lain Belum efektifnya mengenai pengawasan internal Ya kan Jadi kalau pengawasan internal itu Masih seperti hari ini Inspektur Jenderal itu Dipilih oleh menterinya Diangkat oleh menterinya Pasti kemudian Tidak berani dia melakukan Cekan valensis terhadap menterinya Ya kan Yang milih menterinya Yang angkat menterinya gitu kan Nah kami sebenarnya dalam Banyak pertemuan Bahkan Untuk yang daerah sebetulnya Pembicaranya malah sudah final Dan sudah ada rancangan PP-nya Saya tapi enggak tahu OPP-nya itu sekarang enggak keluar Jadi kalau untuk daerah itu Inspekturat Kabupaten Itu Karena dipilih oleh bupati Diangkat oleh bupati Enggak berani Nawasi bupati Gitu kan Nah itu kemudian kemarin Sudah dirancang dalam PP-nya itu Melapornya ke Gubernur Yang inspekturat provinsi Melapornya ke menteri Nah khusus di pusat itu Mestinya begitu Jadi Keluar dari kementeriannya Melapornya langsung ke presiden Mungkin bisa-bisa dikoordinasikan PPP-KP Mungkin kayak gitu kan Nah itu Tapi di pusat kita belum Membicarakannya dengan cukup serius Tapi idenya itu Saya pikir sudah ketangkep Yang di daerah malah Sebetulnya sudah Dibuat rancangan PP-nya Bahkan Kami Mempertemukan Men Pan-RB Dan Menteri Dalam Negeri Di mana Di KPK sini Belum setuju Dan pada waktu itu Yang saya tahu Men-Pan-RB Pernah memberitahukan ke saya Itu akan Keluar Awal 2019 PP mengenai itu Tapi saya tidak tahu Berhentinya dimana Sampai hari ini PP mengenai Pengawasan internal itu Belum berubah Tapi idenya adalah itu Jadi supaya Check and balance itu Check and balance itu Belum terus terjadi Nah idenya itu Itu terkait dengan Kenapa kok Seperti Tidak ada perubahan Terhadap Terhadap Kasus-kasus yang berjalan Nah itu Itu yang terkait dengan Apa Tadi Anda bilang Inspektorat kok Seperti tidak berdaya Itu kan Itu mungkin Salah satu Yang kita salankan Ke pemerintah adalah itu Ya 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 Terima kasih. 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 misalnya Kepala Dinas di DKI. Jauh Kepala Dinas di DKI, mereka penghasilannya Rp70.000.000.000. Dirjen di Kementerian Perlindungan setengahnya saja tidak ada, dengan tanggung jawab yang sedikit besar. Ini kan juga tidak fair juga. Nah ini mestinya yang harus menjadi perhatian juga oleh pemerintah dan pemerintah supaya hal-hal itu juga bisa diperbaiki. Kepala Daerah, kenapa Kepala Daerah itu masih seperti sekarang ya, dalam dua hari kita tanggung terus. Ya kan mendaki sudah dari survei sudah bilang, 80% Kepala Daerah itu mengeluarkan biaya Rp20-30.000.000.000. Untuk biaya kampanye dan lain-lain sebagainya, sampai terpilih itu. Kalau pakai uang sendiri, dia pasti akan berpikir di mana caranya membalikkan muda. Kalau ada sponsor yang membiayai, pasti dia akan berusaha untuk mengembalikan itu entah dengan berbaik apa, dengan menunjuk yang bersama-sama sebagai pelaksanaan kegiatan atau proyek dan seterusnya itu. Kan seperti itu, sepertinya siklusnya itu. Nah tahun depan ada beberapa Kepala Daerah. Kalau sistemnya masih seperti sekarang ini, di mana Kepala Daerah itu dibebani atau diminta untuk mencari biaya sendiri untuk kampanye, membiayai kampanyenya. Ya praktis. Seperti ini lagi, nanti berulang lagi. Karena penghasilan Kepala Daerah itu, saya tanya berapa sih gajinya? Cuma 6 juta. 6 juta. Taruhlah dengan berbagai honor yang dia ciptakan. 100 juta per bulan. 5 tahun 6 miliar. Yayanya 20 miliar. Masih tekpor. Nggak ada yang mau tekpor gitu loh. Pertanyaannya kan di sana gitu. Nah ini, ya ini memang harus menjadi perhatian kita semua. Saya kira juga enggak. Yang disampaikan Pak Alek tadi mungkin ini bisa kita sambung sampai besok bila perlu diskusi ya. Tapi yang menarik adalah, yang disampaikan Pak Alek kali itu kaitannya dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45 kita. Di situ di amandemen itu, itu pemilu itu masih hak, bukan kewajiban. Jadi saya minta itu kalau mau mengamandemen itu arus kewajiban. Jadi semua orang datang ke bilik suara itu wajib. Jadi itu nanti biaya kosnya bisa ditekan. Sabir harus datang. Kecuali kamu sakit, kamu boleh nggak milih. Kalau enggak kamu didenda maksudnya berapa gitu. Pasti nanti biaya kosnya jadi lebih rendah mungkin. Kemarin kita diskusi di belakang juga gitu. Sedangkan siapa itu yang ngeris teris. Jadi mumpung lagi muamah mendemen kalau perlu diganti. Jadi wajib kalau tidak ikut milih dia didenda. Tapi pasti kosnya bisa ditekan, nanti korupsi bisa nurun juga. Menurut saya pribadi. Tidak tahu kalau menurutnya. Apa? Iya oke sekalian tidak tutup dulu ya pak. Nanti teman-teman akan. Ini sudah tiga menit menjelang 17 Oktober 2019. Teman-teman terima kasih semuanya. Selamat pagi. Selamat datang undang-undang baru ya. Oke. Selamat datang! kenapa nonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.